kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial Oke di video kali ini disini saya akan membuat tutorial terkait aplikasi kamera nih Nah di sini ada aplikasi Open Camera nah Bang bagaimana sih cara ngeaktifin mode manual fokusnya di Open Camera nah mungkin di sini banyak teman-teman yang lagi cari nih ataupun ingin coba aplikasi Open Camera tapi kok nggak ada manual fokusnya dan juga setting terkait ISO dan lain sebagainya ini masih belum ada teman-teman nah terkait hal tersebut kita harus tahu dulu nih divasenya dia support kamera tuh api atau tidak makanya disini kita akan coba cek dulu ya di sini saya coba tes di Poco X3 Pro nah dia support enggak nih kamera tuh apinya di sini kita menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk ceknya atau menanti nanti bisa langsung aja download di Playstore aplikasinya kamera tuh Pro nah ini untuk melihat apakah dia support atau tidak teman-teman nah disini kita coba lihat ya Oke untuk kamera facingnya dia ini kamera back atau kamera utama kamera aidnya ini nol kemudian di sini levelnya level 3 ya Nah ini camp to apinya dia level 3 nah cuman dia di sini sudah support manual exposure auto exposure ya Nah ini exposure kita support ya mau auto ataupun manual kemudian di sini kita coba lihat nah fokus mode di sini dia bisa menggunakan manual focus auto focus auto focus continue picture dan auto focus continuous video Nah seperti ini dia support teman-teman makanya di Poco X3 Pro itu dia support mode Pro di kamera bawaannya nah barangkali di sini ada teman-teman yang enggak support kamera di kamera aplikasinya ya di kamera bawaan itu enggak ada support mode Pro tetapi support kamera tuh api bisa menggunakan aplikasi ini Open kamera nah nanti cek dulu nih kalau misalkan Oh iya bisa manual focus nah berarti nanti bisa di Open kamera menggunakan manual focus ya seperti itu jadi ini aplikasinya teman-teman bisa di download aja dan menariknya di sini terkait si Poco X3 Pro ini untuk kamera depannya dia tidak bisa auto focus teman-teman yang kita coba lihat di sini nih Nah dia tidak bisa auto focus ya Nah sini kita coba lihat teman-teman tetapi dia ini bisa manual focus loh untuk kamera depannya ini menarik banget sih di si Poco X3 Pro ini ya dia bisa manual focus tuh ini kerennya di sini nih si Poco X3 Pro Oke udah jelas ya di sini ya Nah langsung aja di sini kita masuk ke dalam aplikasi Open kamera nih Nah karena tadi kita sudah cek di sini si HP ini udah support kamera tuh api seperti itu temen-temen ya ada kelihatan tuh manual fokus dan sebagainya Nah kalau misalkan si HPnya dat pas dicek tadi di aplikasi tidak keluar manual fokus dan lain sebagainya masih di chakra gitu ya Nah berarti dia nggak support nggak bisa teman-teman seperti itu untuk diaktifkan mode manual fokus di aplikasi Open kamera ini ya Nah gitu teman-teman ini keren banget sih aplikasi Open kamera nih kita bisa buat video sinematik mainin fokus yang ngeblur ngeblur begitu ini keren teman-teman Oke langsung aja disini simpel sebetulnya ya Nah nanti kita ceknya itu disini nah ini kan terkait fokusnya ini auto fokus ya Nah ini auto fokus kemudian ini ada unlimited ya fokus Infinity kemudian di sini ada fokus makro kemudian juga ada di sini di kunci ya si fokusnya di kunci tetap disitu dan disini ada balikin lagi ya fokus continue ya seperti itu Nah di sini enggak ada nih manual fokusnya biasanya kalau manual fokus disini ada togglenya kita bisa geser-geser untuk mengatur fokusnya Oke nah disini juga biasanya harusnya ada ISO dan lain sebagainya Nah karena disini belum kita aktifkan di aplikasi Open kameranya kita akan coba aktifkan terlebih dahulu ya teman-teman langsung aja disini kita masuk ke dalam setting Nah sebetulnya sih udah kelihatan langsung aja disini masuk ke bawah ya ataupun geser ke bawah disini ada kamera API selek kamera dua API nah ini untuk mengaktifkan ekstra fitur nah ini teman-teman manual mode exposure focus with balance ya seperti itu Nah nanti kita bisa aktifkan disini nah kemudian disini langsung aja kita klik kamera api ini nah disini kan ada original kamera API langsung aja disini pilih kamera tuh API klik nah tampilannya jadi seperti ini kemudian kalau misalkan kita coba lihat di bagian tadi disini ini sudah ada MF teman-teman nah ini manual focus ya kemudian juga disini banyak nih ada foto modenya juga tuh ya mantap ini tadi kan enggak ada nih Nah kemudian kita coba ke bawah di sini ya ini ada lainnya sebagainya pokoknya ini keren banyak banget disini teman-teman fungsinya saya juga masih belum ahli lah di aplikasi Open kamera ini untuk selebihnya bisa teman-teman lihat lagi tutorial terkait Open kamera di YouTube ya banyak tuh yang ngebahas Open kamera ya mau teknik ngambil video gimana 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 Nah disini saya fokus bagaimana cara mengaktifkan manual focus dan fitur setting lainnya terkait mode Pro ya Nah ini kita klik ya manual focusnya Nah ini tuh langsung ngeblur karena dia langsung otomatis ke paling dekat ya Nah ini teman-teman ini kita atur tuh fokus di stand-nya nah ini normal ini normal kalau misalkan ingin contoh ya Nah ini nih contoh nah ini kan masih ngeblur kita coba fokuskan ini kan tuh ini malah lebih ngeblur kan ini lebih ngeblur nah ini kita coba fokuskan nah seperti inilah teman-teman ya seperti itulah mungkin ya contohnya ini udah ada nih untuk manual focus teman-teman ya seperti ini udah aktif nah ini togglenya kemudian kita coba lihat di bagian sini nah sekarang di sini sini ada seperti ini nah ya nih ini ada iso 50 100 200 400 ya sampai 6400 ini apa terang banget ya sini kalau saran saya sih disesuaikan aja sama pencahayaan ya sebetulnya dengan pencahayaan biar nanti kualitas videonya enggak jelek gitu teman-teman nah seperti ini ya teman-teman itu aja mungkin udah udah jelas ya Bagaimana cara mengaktifkan mode Pro ataupun mengaktifkan manual fokus di open camera seperti itu ya mungkin udah jelas disini teman-teman ya sip nah mungkin sini masuk ke kesimpulan tutorialnya jadi yang pertama teman-teman nanti cek dulu di kamera dua prob ini Nah kalau misalkan di sini sudah kedeteksi minimal ada level tiga lah seperti ini meskipun di sini hardware supportnya untuk full limited terlihat eksternal legasi ini masih di cakra tetapi di sini untuk exposurenya manual exposurenya udah di checklist 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 kemudian di sini ada manual focus checklist itu berarti udah bisa teman-teman ya Nah ini kamera tuh apinya kalau nggak salah level 3 nih untuk di Poco X3 Pro ini keren teman-teman seperti itu ya baru nanti ke tahap yang selanjutnya di aplikasi open kameranya langsung masuk ke pengaturan ubah menjadi tadi ya teman-teman di sini nah ubah menjadi kamera tuh api jangan pakai yang original seperti itu ya Nah kemudian di sini tambahan teman-teman ya kalau misalkan ingin coba dengan frame rate 60fps di Poco X3 Pro sebaiknya di aplikasi open camera jangan deh teman-teman karena pertama saya coba di sini dia ngebug ya jadi error untuk tampilan si gambarnya nah contoh di sini ya kalau misalkan kita coba mau menggunakan frame rate tinggi nah contoh yang mana ya tadi ya Nah ini video frame rate tinggi ya yang ini Nah kita mau coba menggunakan 60fps kita back ini dia otomatis kedeteksinya eh tetap sih seperti ini cuman dia lebih cepat atau kelihatan di sini 60fps cuman ketika kita kita coba record ya teman-teman ya Nah ini kan langsung ke 120 per second ataupun 60fps di sini kebacanya Nah pada saat kita coba record ini akan error teman-teman karena karena dia error nah kita coba lihat ya Nah tuh serius eh kamera error ini sebenarnya dia itu nge-record ini nge-record sebenarnya nah cuman tampilannya aja nih kita coba keluar kemudian kita masuk lagi nah ini sebenarnya nge-record tuh nah jadi harus seperti itu baru bisa ini teman-teman ya Nah baru bisa tuh ya seperti itu ya jadi disini saran saya cukup menggunakan 30fps aja ya untuk perekaman videonya biar lebih stabil ini enggak tahu karena aplikasinya yang error enggak tahu memang bug dari aplikasi MIUI nya seperti itu temen-temen ya oke itu aja mungkin di sini terkait bagaimana cara mengaktifkan manual fokus atau mode Pro di Open kamera temen-temen ya Oke semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya 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 selanjutnya